Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi bersama Zona Forex Oke hari ini Zona Forex akan mereview ya Dari pergerakan XAUUSD dari analisa tadi pagi sampai dengan hari ini Oke gak lama-lama kita akan ke chart Selamat sore teman-teman semua dimanapun anda berada Saat ini waktu menunjukkan jam 17 lebih 26 menit Saya akan memberikan review ya gambaran pergerakan XAUUSD Dari tadi pagi hingga sore ini ya yang menjelang malam Kalau kita perhatikan dari pergerakan XAUUSD ya di time frame H1 ya disini Dari pergerakan pembukaan tadi pagi disini terjadi tekanan dari buyer ya Tes area trendline dan area resisten Dimana terjadi penolakan oleh seller ya Kemudian mendekati level psikologi dan dia kembali lagi Dan disini membentuk bullish engulfing ya Tapi dimana dari tekanan di beberapa jam lalu Atau struktur candle yang terjadi disini ada doji long ledge ya Atau seperti butterfly Doji butterfly ya Nah kalau kita perhatikan disini Memang disini akan terjadi coba penekanan ya Untuk tes area 1808 Dan tes di 1814 Dan kalau kita lihat disini membentuk raging ya Raging itu istilahnya set ways ya Set ways atau area base ya Yang dimana buyer dan seller saling sama-sama kuat untuk menekan Untuk kondisi seperti ini strategi apa yang bisa kita dapat Atau kita ambil ya Ini simple sekali Kalau dari saya Saya sarankan tunggu breakout ya Tunggu breakout Level 1814 Atau 1808 Ya Tunggu breakout area 1814 Atau 1808 Jadi kalau nantinya dia breakout ya Di bawah 1808 ya Kemungkinan turun pun tidak terlalu besar ya Kemungkinan turun tidak terlalu besar Mungkin di kisaran di area 1800 ya Kisaran di 1800 Di area disini nih Di mendekati 1803 Jadi kalau dia turun ya Break 1808 Akan mendekati penurunan sampai 1803 Jadi kalau disini Untuk sampai ke wilayah 1796 Kayaknya terlalu berat ya Kemungkinan dia akan ke area sini 1803 Ya Kalau asal break 1808 Jadi ambil aja nanti posisi di bawah 1808 Bisa di 1807 atau 1806 Dengan syarat Disini ada Implosif berries ya Tekanannya dari inclusive berries Atau marubosu berries Ya Atau nanti disini ada Susunan candle turun Seperti itu Tapi nantinya kalau ini dia break Di atas 1814 Ya berarti break di atas ini Ya 1814 Berarti Dia akan bergerak naik Ya Sampai dengan level 1817 Ya Masuk di area 50% Ya area retracement Ya area retrace Ya 1817 Akan tes area situ Jadi bisa ambil di Di antara harga 1815 Ya atau 1816 Soalnya nanti akan naik Di kisaran 1817 Sampai dengan 1820 Di kisaran itu ya Nah Jadi itu yang Yang bisa kita ambil Strateginya untuk hari ini ya Tapi nanti kalau kasarannya Dia disini Ditolak lagi Ya oleh buyer 1808 By di atas ini sih boleh Ya Tapi nanti pasang stop lossnya Di bawahnya 1808 Ya Kalau kita turunkan Di time frame yang lagi kecil Contoh di 15 Nah ini kan kelihatan nih Ya bentuknya Ya naik Kemudian ranging Dia naik Sekarang ranging di area sini Ya Ini akan tes 2 ini aja Mana dulu yang di breakout Antara 1808 Atau 1814 Ya Naik turunnya mungkin Di kisaran Rinsenya ya Di area 1803 Sampai dengan 1817 Naik turunnya disitu aja Ya Mungkin ini yang bisa Saya sampaikan Ya Semoga bermanfaat Ya Saya ucapkan Terima kasih Jangan lupa Share video ini Channel ini Jika bermanfaat Ya Supaya mereka semua Bisa mendapatkan Manfaat yang sama Saya ucapkan Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya